vitamin D merupakan nutrisi penting yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang mendukung sistem kekebalan tubuh dan mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh meskipun vitamin D sangat penting untuk kesehatan ada kemungkinan jika mengonsumsi terlalu banyak manfaatnya suplemen vitamin D yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan yang berdampak serius pada kesehatan peran vitamin D dalam tubuh vitamin D unik karena dapat disintesis di kulit saat terkena sinar matahari ini juga tersedia dalam makanan dan suplemen makanan tertentu Mari kita lihat berbagai fungsi vitamin D dalam tubuh meningkatkan kesehatan tulang vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang karena memfasilitasi penyerapan kalsium dan fosfor dari usus yang merupakan mineral penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang bentuk aktif vitamin D kalsitriol meningkatkan efisiensi penyerapan kalsium di usus memastikan tersedianya cukup kalsium dalam aliran darah untuk mineralisasi tulang Selain itu vitamin D membantu mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah mendorong remodeling dan pertumbuhan tulang yang tepat tanpa vitamin D yang cukup tulang bisa menjadi tipis atau rapuh sehingga menyebabkan kondisi seperti rahitis pada anak-anak dan osteomalasia atau osteoporosis pada orang dewasa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh vitamin D meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dengan memodulasi respon imun bawaan dan adaptif ini meningkatkan kemampuan monosid dan makrofak dalam melawan patogen yang merupakan sel penting dalam sistem kekebalan bawaan dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk menghancurkan bakteri dan virus selain itu vitamin D memengaruhi produksi peptida antimikroba seperti katelisidin yang berperan langsung dalam membunuh patogen dalam sistem imun adaptif vitamin D membantu mengatur sel T dan sel B memastikan respon imun seimbang dan mencegah peradangan berlebihan efek pengaturan ini membantu tubuh melawan infeksi secara efektif sekaligus meminimalkan risiko peradangan kronis dan penyakit autoimun membantu modulasi pertumbuhan sel vitamin D membantu modulasi pertumbuhan sel dengan mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam proliferasi diferensiasi dan apoptosis sel bentuk aktif vitamin D kalsitriol berikatan dengan reseptor vitamin D yang ada di berbagai jenis sel dengan memodulasi proses ini vitamin D memastikan bahwa sel tumbuh dan membelah dengan baik mempertahankan fungsi khususnya dan menjalani apoptosis bila diperlukan peraturan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jaringan dan mencegah pertumbuhan sel abnormal yang dapat menyebabkan kondisi seperti kanker gejala keracunan vitamin D ketika kadar vitamin D dalam tubuh menjadi terlalu tinggi hal ini mengakibatkan kondisi yang disebut hiperkalsemia yang ditandai dengan jumlah kalsium yang berlebihan dalam aliran darah ketidakseimbangan ini dapat terwujud dalam berbagai gejala yang mempengaruhi berbagai sistem tubuh gejala pencernaan seperti mual muntah penurunan nafsu makan dan sembelit berikut adalah tanda awal umum keracunan vitamin D secara neurologis individu mungkin mengalami kelemahan sering buang air kecil dan peningkatan risiko terkena batu ginjal karena peningkatan kadar kalsium yang mengendap di ginjal pada kasus keracunan vitamin D yang parah gejala yang lebih serius mungkin timbul ini termasuk kebingungan disorientasi dan irama jantung tidak teratur yang berpotensi berbahaya yang dikenal sebagai aritmia penyebab umum keracunan vitamin D suplementasi berlebihan mengonsumsi suplemen vitamin D dosis tinggi tanpa pengawasan medis apa melebihi tunjangan harian yang disarankan kesalahan resep dosis yang salah atau penggunaan vitamin D dosis tinggi dalam waktu lama yang diresepkan untuk kondisi medis tanpa pemantauan yang tepat pengobatan sendiri diagnosis mandiri dan suplementasi tanpa bimbingan penyedia layanan kesehatan kondisi medis kondisi yang mempengaruhi metabolisme vitamin D seperti kelainan granulomatosa seperti sarcoidosis dan tuberkulosis dapat meningkatkan kadar vitamin D secara tidak terduga fortifikasi berlebihan mengonsumsi makanan dan minuman yang diperkaya dalam jumlah besar yang dikombinasikan dengan suplemen dosis tinggi dapat menyebabkan asupan berlebihan overdosis yang tidak disengaja mengonsumsi terlalu banyak vitamin D secara tidak sengaja karena pengukuran yang salah atau kesalahpahaman label suplemen meskipun vitamin D penting untuk kesehatan penting untuk mewaspadai risiko yang terkait dengan dosis tinggi mengikuti pedoman yang direkomendasikan dan berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan sebelum memulai suplemen dapat mencegah keracunan vitamin D dan memastikan pemulihan dengan memahami keseimbangan asupan vitamin D Anda dapat menjaga kesehatan tulang dan fungsi kekebalan tubuh tanpa risiko keracunan untuk artikel dan pembaruan terkait lihat deskripsi di bawah ini kami harap video ini bermanfaat bagi Anda silakan like dan subscribe agar tetap terhubung terima kasih